Pemirsa beranda perempuan kembali melakukan konferensi pers mengenai persoalan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan YSA terhadap 17 orang pocah di bawah umur. Kegiatan konferensi pers ini dilakukan di Sekretariat Beranda Perempuan. Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh YSA terhadap 17 anak di bawah umur turut mengundang perhatian dari pihak beranda perempuan. Dan pada Jumat 14 Juli 2023, beranda perempuan kembali melakukan konferensi pers terkait kasus tersebut. Zubaida selaku Direktur Beranda Perempuan menyampaikan bahwa mengenai kasus YSA saat ini pihaknya akan mendampingi kembali kasus tersebut. Dirinya juga menyayangkan bahwa dalam kasus tersebut, YSA tidak diberikan pendamping sebagai perempuan dan beranda perempuan sangat menyayangkan akan hal tersebut bisa terjadi. Dan juga memastikan bahwa YSA mendapatkan pendampingan dalam proses hukum ini. Sandi Cik TV Laporkan